Kita ke informasi internasional dan domestik untuk Anda. Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksi kondisi ekonomi global tahun ini akan membaik dari yang mereka proyeksikan pada Juni. Pembaruan ekonomi ini rencananya dilakukan 13 Oktober 2020. Sebelumnya pada Juni lalu IMF memproyeksi PDB ekonomi dunia akan turun sebesar 4,9% pada tahun ini. Hal ini dipicu penyebaran virus corona yang terjadi belakangan. Mereka juga menyatakan virus akan melenyapkan aliran uang 12 triliun dolar AS dalam 2 tahun. Namun di tengah proyeksi pesimistis ini, kinerja ekonomi China dan beberapa negara maju lainnya mulai lepas dari tekanan dan membaik. Kondisi ini terjadi akibat pelonggaran penguncian wilayah yang dilakukan. Meski demikian, IMF mengakui prospek pemulihan ekonomi global sekarang ini masih dibayangi khawatiran atas gelombang kedua infeksi corona. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!